Hai guys, balik lagi di Dunia Parenting bareng aku, Marcella Maria Kalian mau tau aku hari ini mau review apa? Hmm, iya bener banget hari ini aku mau review minyak telon dan disini sudah ada 7 jenis minyak telon yang udah pernah aku pakein ke Nuku dan aku akan review dari yang aku paling suka banget sampai aku yang gak suka gitu kan terus kenapa sih aku mau review sebenernya karena di luar sana tuh banyak banget jenis minyak telon bahkan seperti popok sih sebenernya banyak banget jenisnya dan kalian pasti penasaran kan apa sih sebenernya perbedaan dari minyak telon masing-masing ini jadi kalian stay tune aja ya sebenernya aku bingung sih mau review yang mana dulu yang aku suka banget atau yang gak aku suka banget karena sebenernya semuanya itu ya aku suka cuman ada yang cuman ada yang eeeh baunya gak terlalu aku suka terus apa mungkin karena kemasannya juga gampang dia bocor jadi agak bingung sih sebenernya but anyway aku bakal review dari yang paling aku suka banget deh jadi kalian biar penasaran sebenernya ini apa sih yang gak enak nih menurut si Mbak Marcella ini gitu kan yaudah oke aku mulai dari yang pertama ini aku suka banget nih namanya Doodle coba kalian lihat nah ini ini namanya Doodle ini baru aku baru coba sih sekitaran 2 mingguan aku pake ini dan aku sukanya Doodle ini nih aku kasih tau ya awal mulanya aku pake ini ini sebenernya teksturnya sama kayak minyak telon pada umumnya terus dia lebih apa hangat lah aku bilang ini hangat terus wanginya gokil enak banget pokoknya baunya itu smooth soft kalem gimana sih pokoknya baunya bayi banget tapi ada kayak ininya apa green tea ya bener nih baunya green tea karena disini juga sudah tertulis bahwa disini ada wangi green tea kemudian disini ada tertulis dihindari nyamuk nah ini bisa terhindar dari nyamuk juga kalau kalian pake ini bayi kalian pake ini akan dipastikan terhindar dari nyamuk cuman masalahnya disini tidak ada dituliskan berapa jam dia bisa bertahan anti nyamuknya nah terus disini aku bacain komposisinya ya komposisinya itu oleum kokos terus oleum kokosnya 43% oleum kayu putihnya 47% terus oleum anisinya 5% kemudian oleum green tea nya 5% jadi disini ada terdiri dari minyak kayu putihnya ya dan disini 47% makanya tadi rasanya juga hangat nah disini diproduksinya oleh Tribwana Winatra Daria dari Solo Indonesia yang artinya ini adalah produk lokal oke cuman masalahnya disini adalah kita gak bisa cari minyak telon merk Doodle ini di tuku-tuku terdekat anggaplah kayak di Alphamart Indomart kayak gitu kan ini jarang banget jadi kalau misalnya kalian mau coba pake yang ini kalian coba langsung dateng ke toko yang toko bayi yang memang khusus jual-jual peralatan bayi dan keperluan lainnya jadi aku rasa sih kalian bisa dapetin di toko khusus bayi itu karena kalau di toko-toko biasa Indomaret Alphamart tuh gak ada kalau ini dan ini memang susah untuk harganya ini memang agak pricey agak mahal sedikit jadi segini itu ini 60 ml itu Rp25.000 nah selanjutnya ada produk kedua minyak telon namanya Bebe Rossi ini juga aku baru pake ya sekitar 1 minggu aku karena aku cobain ini Bebe Rossi kalian liat gak nah ini Bebe Rossi nah ini itu berupa krem jadi dia bukan cair tapi dia berupa krem dia dilengkapi formula anti nyamuk minyak zaitun yang lembut pada kulit bayi disini juga gak dibilang sih kalau dia ini bertahan untuk anti nyamuknya berapa jam terus komposisinya oleum kayu putihnya 4000 mg oleum oleum foeni apa sih ini foeniculi 3000 mg oleum olify 1000 mg nah ini aku cobain ya ke kalian untuk wanginya sih ini apa ini wanginya gak ada sih tapi mbaknya waktu itu bilang kalau yang biru ini dia ada anti nyamuknya jadi ada 2 jenis macam yang satu gak anti nyamuk yang satu anti nyamuk coba ini disini ya nah emang dia ini bentuknya kerem banget sih bener-bener kayak body lotion gitu loh jadi yang sekali diusap tuh langsung meresap masuk gitu dan gak lengket walaupun kerem dia gak lengket nah enak banget ini wanginya enak wangi-wangi minyak telon pada umumnya aku suka wanginya soft tapi wangi yang paling aku suka si Doodle si Doodle ini ini wanginya juga gak terlalu nyengat banget terus kerasa banget bawa minyak kayu putihnya ya bener karena ini kandungan minyak kayu putihnya juga gede dan ini memang kerasa banget bawa minyak kayu putihnya nah oke ini aku suka banget kenapa? karena selain wanginya dia yang soft yang gak nyengat ke hidung terus dia itu bentuknya kerem jadi otomatis dia gak akan mudah tumpah itu yang penting banget dan ini cocok banget aku jadi referensi pas aku traveling karena itu tadi selain ini kan kecil begini terus dia gak mudah tumpah jadi kalau misalnya kalian bawa ke apa tas bayi atau tas kita gitu kan itu tinggal masukin aja otomatis dia gak akan tumpah karena dia modelnya kerem dan packagingnya udah cetek gitu aja gitu aku sukanya itu Bebe Rossi itu itu yang kedua ini diproduksi oleh Cap Jago nah mungkin sama ya kayak si Doodle ini Bebe Rossi ini gak bisa ditemuin di toko-toko macam Alfa dan Indomaret karena dua ini dua produk ini memang sepertinya hanya ada di toko-toko yang menjual perlengkapan bayi aja atau mungkin supermarket ya aku belum pernah tau sih beli di supermarket karena ini semua produk ini aku memang khusus beli di toko bayi yang kebetulan di kota Malang itu ada satu toko bayi yang gede dan lengkap banget namanya Bucci Kids dan disitu harganya memang paling murah jadi aku semua beli perlengkapan di situ gitu oke aku lanjut yang ketiga yang aku suka itu My Baby Mungkin ini minyaknya sejuta umat juga sih My Baby ini minyak telonnya sejuta umat juga sih nih My Baby nah jadi My Baby itu ada dua ada dua yang hijau ini sama yang orange nah yang orange itu dia anti nyamuknya bisa sampai 10 jam cuman masalahnya aku gak suka sama baunya yang orange jadi aku pilih yang ini jadi minyak telon yang My Baby yang hijau ini dia wanginya itu citronella sama chamomile nah dia bisa melindungi bayi dari gigitan nyamuk sampai dengan 8 jam nah ini udah jelas nih karena ada tulisannya sampai dengan 8 jam jadi kalau misalnya satu hari ada 24 jam dibagi 8 artinya 3 kali kan berarti kalian harus oleh 3 kali ini agar bayi kalian terhindar oleh nyamuk dalam 24 jam nah kemudian untuk harga aku tadi lupa ya belum ngomongin harganya si Bebe Rossi ya sebentar Bebe Rossi itu harganya Rp21.600 nih untuk berapa nih hmm untuk 60 gram 60 gram ya lumayan lah ya ya kalau ini 60 mil ini 60 gram ya lumayan lah harganya ya nah kalau si My Baby itu untuk 145 mil itu harganya Rp30.000 menurut aku Rp30.000 tapi dapetnya 145 mil ya murah banget lah ya kan dan ini emang Nuku suka nih sama ini maksudnya emang dia cocok juga sih sama ini jadi kalau misalnya pas dia lagi promo atau pas aku memang lagi pengen coba-coba wangi yang lainnya biar gak bosen nah aku juga beli yang ini gitu oke aku lanjut lagi yang keempat minyak telon yang keempat adalah minyak telon plus ini dari Conicare produksinya Conicare ini terlihat nah ini memang produksi ini memang minyak telonnya sejuta umat setauku ya karena ponakanku terus habis gitu kayak saudara-saudaraku budeku pak deku itu kalau misalnya mereka mau pakai minyak telon kebanyakan sih aku lihatnya mereka pakainya ini gitu loh dan ini kan memang minyak telon itu juga gak cuma bisa dipakai untuk bayi aja tapi orang dewasa kan juga pakai gitu kan nah kalau mereka itu kebanyakan aku lihatnya mereka pakai ini gitu loh nah minyak telon plus ini aku sukanya dia itu wanginya lavender wanginya lavender terus teksturnya sama sih kalau aku rasa ini semua tekstur apa namanya tekstur minyak telon ini gak jauh-jauh beda kecuali kalau yang krem ya itu kan gak jauh beda kan dan wanginya memang wangi-wangi lavender tapi ini lavendernya ini campur sama aroma minyak kayu putih yang agak kuat menurutku ya kita lihat ya ini komposisinya oleum lavandule 30 miligram oleum jenani 30 miligram oleum kayu putih 420 miligram gede banget terus oleum anisi 100 miligram dan oleum kokos 420 miligram jadi memang kayu putihnya dia banyak banget pantesan tadi baunya juga kenceng banget ya terus habis itu ini produksinya oleh konimax dan untuk harganya sendiri untuk 30 mil harganya 14.550 lumayan murah kan kalau harga segitu dapatnya 30 mil tapi kalau misalnya sama-sama anggaplah 25 mil gitu ya kalikan 2 artinya 29 lah ya hmm 60 29 malah ini sih sebenarnya daripada doodle tapi kalau menurutku aku kalau misalnya harganya sama sama-sama mahalnya misalnya toh jadi aku akan lebih pilih ke doodle karena emang wanginya enak aku suka soft banget kalau ini itu yang lavender kalau misalnya kalian suka banget sama bau bunga-bungaan gitu yang soft gitu kalian wajib coba yang koniker yang lavender ini nah oke selanjutnya ada Cousins Baby Telon Oil Plus nih ah Cousins Baby ini dia bisa melindungi dari gigitan nyamuk selama 8 jam disini keterangannya natural telon and eucalyptus oil oke produksinya dari PT Cousins Indonesia dan di setiap botol ini mengandung oleum kokosnya 70% oleum kaju putihnya 15% kecil ya ini kayu putihnya oleum eucalyptinya 10% dan oleum anisinya 5% terus aku cobain wanginya ya wanginya tuh kan teksturnya sama mana-mana sama cuman memang yang membedakan adalah baunya wah gokil ini aku sampe bingung loh mau bilang ini sebenernya minyak kaya putih atau minyak telun karena ini menurutku bau minyak kayu putihnya strong banget strong diantara yang tadi ya yang sebelumnya aku review itu dia jauh lebih strong untuk cousin baby ini sebenernya cocok juga sih buat nuku ini karena aku pengen coba aja sesuatu yang baru yang wanginya itu beda gitu lah dari yang udah pernah aku coba jadinya aku beli terus nuku pun juga cocok dan lumayan lah maksudnya untuk mengganti suasana karena aku kan orangnya juga mosenan jadi kalau misalnya udah habis ini sebotol aku pengen coba yang ini biar ada lah aura-aura bau yang baru gitu kan biar lebih semangat gitu aku sukanya cousins baby telun oil plus 60 mil harganya 19.300 60 mil dapat harga 19.300 dibanding yang tadi doodle ataupun conicare yang 60 mil lah ya kasarannya yang doodlenya 25 dan si conicare nya itu 29 ya ini murah lah kalau cuman harganya segitu cuman harganya 19.300 ya kan nah kalau misalnya kalian mau sesuaiin budget nih nah kalian bisa lah pilih yang agak murahan ini emang recommended recommended banget sih menurutku kalau misalnya kalian pengen dapet minyak telun yang harganya murah tapi wanginya enak dan kalau misalnya kalian lebih suka wanginya dominan kayu putih nah nih kalian cocoknya pakai ini oke selanjutnya itu tadi aku udah review 25 ya selanjutnya nomor 6 nomor 6 ini aku baru pertama kali sih cuman karena penasaran aja karena packagingnya yang bikin penasaran makanya aku beli ini namanya Tresno Joyo pinjak telun herbal plus ini guys nah ini packagingnya sih mirip ya sama My Baby tuh packagingnya mirip kan cuman kalau yang ini oh ini ini aku bahas dulu ya ini bahannya dari mana ini komposisinya oleum kayu putihnya 60,5% oleum anisinnya 16% oleum citronellanya 2,5% oleum jojobanya 2% dan oleum kokosnya 19% artinya 60% sendiri itu dikuasai oleh minyak kayu putih kayu putihnya itu gede banget terus diproduksinya oleh ultrasakti yang artinya ini adalah produk lokal oke terus dia bisa membantu menghindari gigitan nyamuk juga tapi disini juga masalahnya adalah tidak menyebutkan berapa jam dia bisa menghindarkan bayi dari gigitan nyamuk nah itu sih kurangnya disitu jadi kurang informasi ya kurang informatif lah di botol ini terus aku sukanya itu ininya pas diginiin nah dia gak netes kan tuh padan dia cair tapi gak netes beda sama ini sama my baby kalau my baby itu ini cair tapi diginiin ups netes dia tuh tuh netes kan nah gak bagusnya itu jadi pokoknya yang berbau packagingnya aman gak netes terus habis gitu gak netes maksudnya gak tumpah itu lebih baik pilih yang packagingnya kayak si tresno joyo ini ataupun si baby rosy ini yang berbentuk krem gitu kan jadi kalian aman kalau pergi-pergi jadi gak takut bocor terus aku gak sukanya sama tresno joyo ini aku sebenernya udah gak sukanya sih sama tresno joyo ini baunya itu kayak kalian pernah tau minyak tawon gak sih yang botol kaca yang warnanya coklat isinya nah wangi-wanginya itu kalau menurutku ya wanginya itu kayak minyak tawon gitu loh iya guys kayak minyak tawon apa ya kayak minyak tawon itu ininya basah ininya pokoknya pokoknya itu kayak minyak tawon jadi aku gak terlalu suka sih tapi kalau untuk packagingnya aku suka tapi kalau misalkan aku lagi bosen nih sama yang lima yang tadi ya itu oke aku beli ini gak masalah gitu loh karena ini pun juga wanginya minyak tawonnya pun juga gak nyengat banget masih bisa diterima sama hidung aku dan gak karena aku tuh kan alergi ya kalau sama bau yang aneh-aneh aku tuh pasti langsung bersin-bersin gak jelas gitu loh nah kalau dia ini gak dia tetap masih bisa aku tolerir lah ininya baunya aku suka nah kalau Tresno Joyo ini harganya berapa Tresno Joyo ini sebentar Tresno Joyo Telen Plus Citron 60ml harganya 14.500 wow ini murah sekali 60ml kalian cuma bayarnya 14.500 jadi kalau kalian mau cari yang lebih murah lagi ini pilihannya ini paling murah sejauh ini ini paling murah nih untuk 60ml loh ini terus selanjutnya yang paling terakhir adalah sebenarnya ini bukan aku gak suka sih tapi ini jadi pilihan terakhir ketika ya semuanya gak ada misalnya aku beli gak ada terus pas lagi aku bosan gitu kali ya karena ini pun aku beli dan aku pake kok ini namanya telon lamb plus dia itu aku beli yang kecil ya dia itu bisa menghindari gigitan nyamuk selama 10 jam nah ini informatifnya bagus gitu kan terus ini ini isinya juga berapa sih ini isinya 30ml terus komposisinya ada natural rodino itu sebesar 3% kemudian ole 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 chamomile nya 3% ole 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 varum nya 4% ole ole anisi nya 8,5% ole 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 kokos nya 50% jadi agak sedikit ya ketimbang yang tadi kan hampir 40% ada yang bahkan 60% nah ini kemasannya kecil aja gitu kan terus aku cobain ya baunya baunya sebenarnya aku gak suka tapi kalau mamaku kasih ke nuku dia suka banget sama si telon apa si telon lang plus ini suka jadi mamaku suka tapi aku gak suka jadi gimana dong jadi kalau misalnya pas lagi di malang gitu mamaku suka kasih nuku itu sama telon lang plus ini kadang dipakai juga sama dia tapi kalau aku jarang aku pakai ini gitu loh kalau gak habis semuanya baru aku pakai ini gitu baunya itu gimana ya kalau kalian suka banget sama jamu itu gak akan pernah ada masalah sama baunya si telon lang plus ini tapi berhubung aku itu gak suka sama jamu jamu yang ini ya maksudnya jamu yang pahit itu loh tapi bukan yang kayak kencur kunyit kalau kencur kunyit kan aku masih suka ini tuh jamu jamu yang kalau jamu racikan yang warnanya hijau pekat banget itu nah kayak gitu lah pokoknya baunya itu bau bau jamu banget ini aku gak suka makanya kalau buat aku ini adalah opsi terakhir kalau memang semuanya udah habis gitu ya aku baru pakai ini karena memang kebetulan aku beli ini juga karena mamaku pakai yang ini sih jadi dia suka banget ya udah aku juga beli nah ini harganya caplang telon plus itu 30 milnya itu Rp11.500 jadi kalau misalnya 60 mil artinya Rp23.000 ya lumayan lah ya harganya karena memang telon lang plus ini kan merek caplang lah ya kita tahunya kalau minyak kayu putihnya itu merek caplang itu kan emang udah terkenal dari dulu banget kan jadi wajar kalau misalnya dia keluarin harga segitu dengan hanya misalnya ini 30 mil aja dengan harga segitu menurut aku wajar banget karena aku pun suka sama minyak kayu putihnya caplang bahkan sampai sekarang aku pakai minyak kayu putih caplang karena emang suka banget tapi sayang untuk kali ini minyak telonnya aku gak suka jadi gak masalah kan nah dari tujuh ini guys ini sebenernya gak ada masalah sama sekali ke kulitnya si Nuku jadi pas aku pakai ini juga gak pernah ada iritasi atau ruang-ruang atau apapun jadi sebenernya aman buat Nuku terus ini juga bisa dipakai sama orang dewasa tinggal kita ini aja sih maksudnya kita sesuaikan aja mau wangi yang apa sama budgetnya juga budgetnya berapa yang kalian punya nah kalian bisa pilih ini nah kira-kira segitu aja guys review ke kali ini tentang tujuh minyak telon yang udah aku cobain ke Nuku kalau misalnya kalian mau ada minyak telon lainnya yang belum aku review dan kalian pingin banget aku review kalian bisa tulis langsung di komen nanti aku bakal cobain buat review produk lainnya minyak telon tuh kan masih banyak banget ya selain tujuh ini aku yakin terus jangan lupa kalian buat subscribe terus kalau kalian suka sama video ini langsung aja like dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya karena aku yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan informasi tentang minyak telon dan lain sebagainya kalian bisa bunyi langsung di channel youtube ku Marcela Maria oke sekian dulu nanti sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye Bye